It's me again, Glenn Prasetya, dan terima kasih buat subscribe ke YouTube channel Glenn Prasetya. Thank you for 100k subscribers, and this is it, my silver play button. Terima kasih guys. This one is dedicated to my team, team 47, yang udah support untuk bikin konten setiap minggunya. Tayang di hadapan kalian setiap minggunya, dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan nungguin setiap minggunya. I really appreciate this, biarkanlah kami terus berkarya. Dan disclaimer aja, semua yang gue review di sini, semua yang gue share di sini tips fotografinya, itu adalah based on my personal experience. Gue adalah professional photographer, dan semua yang gue share di sini, apa yang gue tau. Jadi gue gak akan share konten-konten, atau nge-review, atau menjawab pertanyaan produk-produk yang memang gak gue pakai. Jadi semoga semua ini tetap bermanfaat buat kalian semua. Nah, hari ini kita mau ngapain? Jadi kita mau mengajutkan konten yang pernah gue share sebelumnya, yaitu mengenai lighting studio. Kalian udah lihat gimana caranya set up dengan lighting studio, gimana create dengan satu lampu, lighting apa aja yang kalian butuhkan. Nah, hari ini gue mau share gimana sih sebenernya untuk memulai studio shot. Gimana caranya kalian memulai foto di studio dengan menggunakan lighting studio. Yang pertama, yang kalian harus miliki untuk memulai foto di dalam studio adalah lighting studio-nya. Jadi ini adalah studio light. Di sebelah gue ini ada dua merek yang berbeda. Kalau gue boleh share, variasi dari lighting studio ini sangat beragam. Seperti yang di kanan gue, ini adalah merek Godox. Merek Godox yang ada di studio gue ini. Dan ini bisa disebut kayak compact flash. Jadi kalau kalian lihat, powernya ada di sini sampai headnya juga ada di sini. Ada modeling light-nya, juga ada flash light-nya juga. Sedangkan yang ini kita nyebutnya ada power pack-nya, ada head-nya. Ini terpisah, jadi kalau kalian lihat di sini cuma head-nya doang. Jadi ada power pack-nya. Sedangkan yang ini adalah merek brown color. Yang ini memang harganya cenderung mahal, tapi gue pakai dengan penggunaan yang cukup banyak dan cukup lama. Jadi worth to buy buat gue harga tersebut. Karena paling yang gue ganti cuma glass cover-nya, karena traveling pecah itu doang. Tapi fungsinya semua masih bagus sampai hari ini. Dan dia memiliki kecepatan yang cukup cepat. Sedangkan yang ini, ini baru gue beli. Dan ini cukup, apa istilahnya ya, cukup affordable compared to this one. Dan penggunaannya pun juga cukup oke. Hari ini gue nggak mau merekomendasikan merek-merek tertentu. Tapi gue mau share ke kalian bahwa variasi dari studio light ini sangat beragam. Dan nanti kalian bisa cari yang sesuai budget dan kebutuhan kalian. Kemudian, berapa jumlah studio light yang kalian perlukan untuk setup sebuah studio, itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Seperti yang pernah gue share sebelumnya di vlog gue sebelumnya, gue bisa memotret cuma dengan satu lampu. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Tapi masih-masih akan balik ke style foto apa yang mau kalian hasilkan. Apakah kalian memang membutuhkan lampu-lampu tambahan? Nah, itu balik ke konsep dan balik apa yang kalian butuhkan. Menurut gue pribadi, minimum kalian harus punya dua atau tiga lampu, baru kalian bisa bikin studio. Jadi akan lebih fleksibel lah. Gue sendiri, gue sendiri pribadi punya cuma tiga lampu yang biasanya gue pakai utama. Dan kalau gue membutuhkan di beberapa konsep photoshoot, biasanya gue menambah dengan rental lampu lain. Dan akhir-akhir ini kita juga beli lampu Godox ini. Nah, ini bisa menambah untuk background-nya, untuk mungkin sometimes untuk flip-in-nya. Cuman, emang beda brand lighting-nya itu akan berbeda. Jadi gue cenderung tidak mencampur penggunaan brand yang berbeda ini. Tapi semua akan balik ke kalian masing-masing. Oke, yang pertama kalian harus punya memanglah si lighting studio ini. Nah, selanjutnya di tangan gue adalah trigger dan receiver. Jadi ini yang kalian butuhkan selanjutnya jika kalian memiliki lighting studio. Trigger dan receiver ini yang akan memberikan perintah kepada lampu tersebut setiap kita shoot. Dari kamera kita, dia yang akan otomatis bikin ini nyala. Ini harus dipasang trigger dan receiver. Trigger inilah yang akan nempel di kamera kita. Biasanya kita akan nempelkan ini di the hot shoe. Jadi kalau kita lihat, emang ada tempat untuk pasang ini ke hot shoe kamera kita. Dia yang akan memberikan perintah setiap kita shoot. Dia yang akan memberikan perintah ke receiver, ke lampu. Jadi si receiver ini, ini yang kita pasang ke lampu kita. Jadi dia yang akan memberikan perintah ke receiver setiap kita shoot. Dan dia yang akan bikin si flash tersebut nyala. Nah, sebenarnya ada cara lain. Kalau kalian tidak punya trigger dan receiver ini, kalian bisa menggunakan built-in flash di kamera kalian. Tapi kalau gue, biasanya gue kayak bounce ke atas gitu. Intinya, ada sensor di lighting kita yang akan menangkap flash yang nyala. Pada saat flash itu nyala, otomatis si compact flash atau si lighting studio kita akan nyala juga. Ini kalau kalian memang tidak punya trigger dan receiver tersebut. Tapi akan lebih efisien dan lebih presisi kalau kalian menggunakan trigger dan receiver ini. Karena sudah pasti setiap kita shoot, ini akan tertrigger untuk bikin si flash kita nyala. Nah, trigger sendiri itu sangat bervariasi. Dari harganya, dari mereknya, dari fungsinya. Jadi ada beberapa trigger yang memang difungsikan untuk merek-merek kamera tertentu dan merek-merek lighting tertentu. Seperti yang di tangan gue ini khusus buat Godox dan dia cuma bisa buat Sony. Sementara itu, gue juga punya yang universal. Kalau universal, kita bisa gunakan untuk berbagai merek lighting dan berbagai merek kamera juga. Nah, ini akan sangat berguna untuk kita memotret di studio menggunakan studio light. Nah, ngomongin tentang fungsinya sendiri. Kayak trigger universal yang gue beli ini, zaman dulu. Gue beli tahun 2013, ini harganya 2 jutaan. Dan gue nggak bisa nge-set naikin exposure lighting-nya secara digital dari si trigger-nya. Sedangkan yang zaman sekarang, tahun 2020, gue baru beli ini. Harganya juga lebih affordable. Dan gue bisa nge-set exposure lighting yang gue mau secara digital menggunakan ini aja. Jadi bayangin aja, dulu gue mau beli yang kayak gitu di merek universal ini. Itu 2013 tuh harganya mahal banget, kayak hampir 6 juta. Sementara zaman sekarang udah dikeluarkan yang harganya lebih murah, lebih affordable. Dan gue bisa set semuanya secara digital dari sini aja. Jadi lo nggak perlu ngedatengin lampunya dan puter exposure-nya atau power-nya. Tapi langsung secara digital di atas kamera lo dari hotshoe lo, lo bisa setting ini semua menggunakan trigger tersebut. Yang ketiga yang perlu kalian ketahui kalau kalian memotret di studio adalah shutter speed dari kamera kalian. Jadi pada saat kalian memotret dengan studio light, shutter speed yang ketangkap itu cuma 125 dan 250 saja. Kalau kalian memotret dengan shutter speed di bawah 125, otomatis akan ada ambience light atau natural light di studio yang akan tertangkap di kamera kalian juga. Tapi ingat bahwa flash kalian cuma tertangkap minimum di 125. Sedangkan maksimum adalah 250. Kalau kalian memotret dengan shutter speed di atas 250 tersebut, otomatis flashnya akan lebih lambat daripada shutter speed yang kalian gunakan. Biasanya akan ada kayak separoh hitam di hasil foto kalian. Nah, bagaimana kalau kalian mau memotret di studio tapi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seperti misalnya gerakan yang freeze, rambut yang berkibar tapi tetap freeze, atau orang yang lagi loncat tapi tetap freeze. Yang kalian butuhkan bukan shutter speed yang tinggi di kamera kalian, tetapi lampu atau studio light yang memiliki speed yang cukup tinggi. That's why harga studio light ini sangat bervariatif. Ada yang harga sultan sampai mahal banget. Karena dia memiliki kemampuan untuk speed yang cukup tinggi, di mana kalian bisa memotret freeze atau shutter speed yang kesannya cepat. Tapi itu dari lampunya, bukan dari shutter speed kamera kalian. Jadi ingat, jika kalian memotret di studio, menggunakan studio light, shutter speed yang kalian gunakan cuma bisa 125 sampai 250 saja. Biasanya gue cuma memotret 125, that's it. Gue nggak ganti-ganti, kecuali gue menciptakan efek kayak meng-capture ambience light-nya juga, atau bikin kayak burn effect. Nah, itu baru gue gunakan shutter speed yang lambat. Kalau kalian memotret dengan di atas 250, biasanya separuh dari foto gue hitam, karena shutternya nggak kekejer dengan lighting tersebut. Hal lainnya yang perlu kalian siapkan adalah set background. Seperti di studio gue ini, gue menggunakan paper background di belakang gue. Gue pribadi sangat menyukai menggunakan paper background dibandingkan background kain atau kanvas. Karena mereka punya tekstur. Kalau paper background, kalian lihat itu cenderung clean, bersih. Kalau nanti kita bikin out of focus, dia akan lebih bagus lagi, akan lebih clean lagi, lebih bersih lagi. Dan paper background ini bisa kita potong. Kalau bagian bawahnya sudah kotor, itu bisa kita potong. Untuk mendirikan paper background ini, tentunya kalian memerlukan standing background juga. Kalian bisa beli ini semua di toko kamera atau toko equipment kamera, atau kalian juga bisa beli online. Gampang banget nih teman-teman, banyak yang nanya sama saya belinya di mana. Karena banyak toko yang menjual paper background ini, kalian tinggal search aja paper background atau background photo studio. Itu pasti akan ada. Dan carilah yang paper. Ini adalah suggestion pribadi gue. Kalian bisa pilih background apapun. Kalian bisa berkreasi atau menjadi kreativitas dengan menggunakan background-background yang berbeda-beda. Tapi gue pribadi, gue sangat menyukai paper background. Juga bisa menciptakan efek limbo kalau gue bikin panjang, dengan tanpa sudut bawahnya. Jadi si paper background ini sendiri lebarnya 3 meter. Panjangnya sendiri, mostly yang dijual adalah sekitar 11 meter. Dan kalian nggak harus gunakan itu semua. Karena nanti lama-lama kalau dijek, lama-lama akan kotor. Dan kita bisa potong bagian yang kotor nanti, kita bisa gunakan lebih panjang lagi. Kita bisa keluarkan lagi nantinya. Dan kalau ditanya, size studionya harus berapa mas untuk menggunakan si paper background ini di studio? Ya kalian perkirakan aja, lebarnya 3 meter, panjangnya bisa terserah kalian. Kalau panjangnya berapa, itu kalian harus pertimbangkan apakah kalian memotret model itu menempel dengan background atau jauh. Seperti saya, ini saat ini saya ada dengan jarak sekitar 2,5 meter di belakang gue. Jadi kameranya sendiri sekitar 3 meter dari gue. Ada jarak yang diperlukan untuk menciptakan suatu foto yang bagus. Kenapa? Karena kalau semakin kalian dekat, kalian harus menggunakan white lens. Kalau white lens, orang objeknya akan semakin distorsi. Belum lagi nanti background-backgroundnya semakin bocor. Jadi perlu jarak yang cukup panjang untuk menciptakan studio shot ini. Jadi itu semua akan balik ke kalian. Seberapa space yang kalian miliki atau efek foto seperti apa yang mau kalian hasilkan, itu semua akan mempengaruhi size studio yang kalian perlukan. Tapi gue pribadi, gue nggak suka studio yang terlalu sempit. Gue suka studio yang agak panjang dan agak lebar. Karena itu akan memberikan keleluasaan untuk gue meletakkan lighting setelah gue meletakkan background-backgroundnya sendiri. Yang terakhir, yang harus kalian miliki adalah konsep dan ide. This concept and ideas is very important for you to start your photography business or your photography studio. Jadi kalau kalian bertanya kayak, Mas harus punya ini, harus punya itu, nggak? Itu semua akan balik ke ide kalian, ke konsep kalian. Empat hal yang gue share tadi adalah sesuatu yang cukup fundamental atau cukup basic kalau kalian mau membuat sebuah foto studio. Tapi semua akan balik ke kreativitas kalian. Kalian maunya foto yang seperti apa? Kalian butuhnya apa? Itu akan balik ke seperti itu. Seperti misalnya, gue bilang, oh kalian harus punya paper background. Tapi kalau kalian punya kain belacu dijadikan background, itu juga akan menciptakan suatu efek yang menarik loh guys. Tapi itu semua akan balik ke konsep foto kalian. Apakah itu perlu? Mas, ada berapa lighting studio yang gue perlukan? Seperti yang gue share sebelumnya, gue bisa memotret cuma dengan satu lampu dan kemudian secara kreatif gue menciptakan refleksi atau reflektor. Fill in light-nya menggunakan reflektor aja. Reflektor dari apa? Gue cuma bikin dari poli yang tingginya 2 meter misalnya. Atau reflektor biasa gue gunakan untuk bikin beauty shots. Itu semua balik ke konsep dan ide kita. Jadi nggak harus, nggak ada mandatory bahwa foto studio itu harus lampunya seperti ini settingannya. Foto studio itu jaraknya harus segini dari orang ke background. Itu nggak ada standarnya guys. Itu sebalik ke konsep dan ide kalian dan kebutuhan kalian seperti apa. Gue juga bisa motret, nempel dengan background-nya, dan menciptakan lighting, satu lighting doang, tapi efeknya seperti matahari. Itu bisa gue lakukan di studio loh guys. Tapi, dan gue nggak butuh space yang besar. Jadi itu semua akan balik ke konsep dan ide kalian. Jadi, for photography, it's very important for you to have idea. Karena sebaiknya foto yang bagus itu memang menyampaikan suatu pesan, atau suatu message, atau suatu ide. Jadi kalian harus berangkat dengan konsep itu dulu. Dan dari situ kalian bisa build your own studio, build your own photography portfolio, menggunakan equipment yang ada. Oke, that's all from me. Semoga apa yang gue share hari ini, step by step untuk menciptakan studio foto, berguna buat kalian. Nantinya akan ada elemen-elemen lain yang kalian perlukan untuk membangun sebuah studio. Tapi apa yang gue share ini, based on my personal experience, dan ini mungkin bisa dibilang adalah suatu hal yang cukup basic untuk kalian ketahui. Tapi ini akan balik ke kebutuhan kalian, dan ide kalian pada saat kalian melakukan fotografi nanti. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Glenn Praset ya, karena setiap minggunya akan ada video baru seputar tips fotografi, dan kalian kalau punya ide, konten apa lagi yang harus gue explore, apa yang harus gue sharing, boleh share di bawah, tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, gue akan share based on my personal experience, based on my personal knowledge. And thanks for watching guys, don't forget to like and subscribe, and share this video. Thank you guys, bye. Terima kasih.